dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Kemudian ini gambar tapung ya Pak, dan di kuadran pertama berarti di sini. Kemudian dibatasi dengan bidang Y plus Z sama dengan 1. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 1 di sini. Kalau Z-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1 berarti di sini. Berarti dipotong dengan bidang ini, berarti yang diarsir adalah bagian yang bawahnya. Kemudian untuk menghitung luasnya berarti diproyeksikan jadi alas ini Pak yang dihitung. Nah ini yang dimaksud menghitung luas itu luas yang bagian mana, Mbak? Ya ini perlu imajinasi ya, karena ini 3 dimensi. Sobat luasan yang mana itu, Pak? Luasan yang alasnya ini, Pak, seperempat lingkaran. Jadi yang nomor 3 itu adalah luas permukaan, luas permukaan lengkung ya. Bukan luas yang seperti nomor 2, tapi luas yang permukaan. Karena ini ya di batasnya juga permukaan. Nah sekarang memproyeksikannya terhadap bidang mana? Yang ini Pak, di bawah ini X, O, Y. Berarti di bawah itu adalah X, O, Y. Silahkan, yang lain bisa dibuka halaman 182 ya. 182. Luas bidang lengkung. Diproyeksikan pada bidang X, O, Y. Rumusnya ini diproyeksikan terhadap bidang Y, O, Z. Rumusnya ini diproyeksikan terhadap bidang Z, O, X. Maksudnya proyeksi itu adalah sudut pandang kita gitu loh ya. Sudut pandang kita. Sudut pandang kita. Kalau ini misalkan kursor, ini kursor, ini kursor, ini kalau saya mau pandang dari sini berarti proyeksi terhadap bidang saya. Saya kan punya bidang, bidang pandang ini. Berarti yang akan tampak ya seperti ini. Yang bidang sini. Tapi kalau diproyeksikan terhadap bidang di bawahnya sini, ya saya akan melihat dari bawah. Oh, bahwa benda ini bentuknya itu seperti ini. Maksudnya proyeksi itu seperti itu. Tergantung kita melihatnya, ya. Istilahnya mata kita itu kita taruh di mana untuk melihat suatu benda itu. Nah, karena ini tadi diproyeksikan pada bidang X, O, Y. Berarti yang menjadi region, yang menjadi batasnya, itu ya pada bidang X, O, Y itu tadi. Yang menjadi batasnya nanti yang diarsir, yang bawah itu tadi yang diarsir. Jadi bisa dibayangkan itu seperempat tabung, tetapi itu agak mirip sih, mirip dengan contoh 7.4 itu. Ini kan tabung-tabung penuh gitu. Ini adalah X, sana Y, sana Z. Nah, kemudian ini dipotong sama seperti ini. Sama seperti ini. Lalu itu lihat, dipotong gini. Nah, kemudian kalian melihatnya dari bawah. Kelihatan kan, ada permukaan yang bisa dilihat. Nah, permukaan yang bisa dilihat dari bawah itu luasnya berapa? Ceritanya itu gitu. Gini, silahkan dari bawah, oh ya, kelihatan itu permukaannya. Nah, permukaan yang bisa dilihat itu berapa luasannya. Artinya permukaan si tabung. Ya, permukaan si tabung yang bisa terlihat. Bisa terlihat sama yang bidang plus ketambahan atas ini sih. Bagaimana yang menilasinya? Berarti luas permukaan selimut tabung, Pak. Selimut seperempat tabung. Sorry, sorry, bukan permukaan tabung, sorry. Kalau permukaan tabung itu kalau saya melihat di sini ya. Ini, ini tabung, saya melihat dari sini. Artinya bukan X, O, Y, bukan bawah, tapi dari sini. Kalau dari sini kan yang terlihat kan permukaan tabung. Tapi kalau melihat dari bawah, itu yang terlihat itu adalah justru permukaannya si Y plus Z itu, yang bidang Y plus Z, tetapi Y plus Z yang pinggirnya itu melengkung, mengikuti melengkungannya si tabung. Ini itu kayak memotong tebu, tebu ya. Tebu, tebu kan yang katakanlah tabung gitu ya. Dia dipotong, motongnya miring pakai pisau atau pakai arit gitu. Motongnya miring. Kemudian kalian melihat dari bawah. Berarti yang terlihat kan berarti permukaan yang miring itu. Ya itulah, itu-itu berapa luasannya. Jadi yang terlihat justru dari sini, atas ini kita lihat dari bawah. Tapi bentuknya bukan kotak gini, tapi dia agak melengkung gini. Ya mengikuti si niat tabung. Itu pun juga seperempatnya, bukan penuh. Seperempatnya di kuadran satu. Terus luasannya berapa kalau kayak gitu gitu ya. Diposikan pada bidang SOI ya. Nah mungkin kalau untuk membayangkannya agak imaginar, tapi kalau untuk menghitung, untuk menghitung persamaannya itu, rumus-rumusnya itu rasanya mudah ya daripada lebih kemembayangkan. Tapi dari sisi gambarnya sudah betul itu. Gambarnya sudah betul. Diproyeksikan terhadap di Heksir. Nah kenapa di halaman 182 itu ada juga yang luas bidang lengkung diproyeksikan terhadap bidang Y, O, Z itu. Karena itu tadi bendanya sama, permukaannya itu bisa beda-beda tergantung kita melihatnya. Kata melihat dari bawah akan nampak seperti itu tadi. Kalau yang melihatnya Y, O, Z. Y, O, Z kalau dari sini, coba, Y, O, Z. Berarti dari sana, dari baliknya di kuadran 2. Kita melihatnya dari kuadran 2. Sini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita melihatnya dari sana. Sehingga rumusnya juga berbeda. Kalau Z, O, X, kita melihat dari kuadran 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita melihat dari sini, dari sisi kiri. Tentunya permukaan lengkung yang terlihat juga akan berbeda. Jadi ini tergantung diproyeksikan terhadap bidang apa. Kalau untuk standarnya sih, kalau tidak ada keterangannya itu, di, ngep aja bidang X, O, Y, pada umumnya itu memang X, O, Y. Nah, silakan Mbak, dilanjutkan. Pak Sofya, bisa dilanjutkan? Oh iya, Pak. Jadi, untuk mencari batasnya, dari alas seperempat lingkaran ini, yaitu R-nya 0 sampai 1. Kemudian, untuk batasnya, teta. Ini menggunakan koordinat kutub, ya Pak. Jadi, untuk tetanya, pi per 2. Kemudian, untuk rumusnya sendiri, luas bidang lengkung adalah integral lipat 2 akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1 DA. Kemudian, Fx, Y-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian, Fx ini adalah turunan dari X kuadrat, yaitu 2X. Fy-nya 2Y. Kemudian, kita masukkan ke rumusnya integral lipat 2 akar 4X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 1 DA. Sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 1 akar 4R kuadrat plus 1. R, D, R, D, Teta. Kemudian, 4R kuadrat plus 1 dimisalkan U, sehingga DU adalah 8RDR. DU per 8 sama dengan RDR. Kemudian, di integral menjadi 2 per 3, U pangkat 3 per 2 dengan batas 1 sampai 0, D, Teta. Kemudian, integral 0 sampai pi per 2, setelahkan 2 per 3, kali 4R kuadrat plus 1, akar, eh, pangkat 3 per 2, dengan batas 0 sampai 1. Kemudian, dimasukkan batas-batasnya, sehingga didapat integral 0 sampai pi per 2, 1 per 8, 10 per 3 akar 5, min 2 per 3, D, Teta. Kemudian, di integral lagi, dimasukkan batasnya pi per 2, sehingga menjadi pi per 2, 2 kali 8 dikali 10 per 3 akar 5, min 2 per 3, sehingga didapatkan hasilnya 1,331. selamat menikmati. Terima kasih. Maaf, Pak, masih ke-mute. Sembari dicocokkan dengan halaman 1, 8, 2, yaitu di Ecos 7, 7, 7, 15 yang dipakai. Tapi ini, Mbak Sofya, nulisnya pakai Fx kuadrat plus Fy kuadrat plus 1. Nah, itu maksudnya sama. Artinya Fx kuadrat itu berarti turunan Z, DZ, DZ per DX itu maksudnya. yang Z itu apa? Yang Z itu adalah itu tadi, X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Itu maksudnya apa namanya? Yang fungsi fungsi Z itu, itu. Contohnya di mana ya? Kalian bisa lihat. Ini. Nanti saya butuhkan pinau saya juga. Ininya dari di kuadrat pertama yang tadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga kalau berarti Fx-nya apa? Artinya turunan turunan X kuadrat plus Y kuadrat diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Jadinya 2X. Kemudian untuk mengisi DZ per DY, itu gimana? Ya, X kuadrat plus Y kuadrat itu diturunkan terhadap Y. Jadinya 2Y. Nah, sehingga dimasukkan menjadi, itu tadi, integral akar 4X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 1 DA. Nah, silakan. DA-nya ingin menggunakan koordinat silinder ya. Ini sebenarnya R, D, R, D, T, T itu koordinat silinder atau bola ya. Jadi ini tidak menggunakan koordinat siku. tidak ada masalah. Masalahnya juga bisa. Sehingga kondisi batasnya, coba, ini kan menggunakan R sama theta ya, Mbak. Berarti kondisi batasnya gimana, Mbak? Kenapa bisa membuat kondisi batas yang R itu 0 sampai 1, yang theta itu 0 sampai P per 2. Nah, itu cara baca ini gimana? Dari gambarnya ini, Pak. Kan alasnya ini jari-jarinya 1. Sehingga R-nya itu 0 sampai 1. Kemudian untuk tentanya, karena ini kan 90 derajat ya, Pak. Jadi, saya ambil 0 sampai P per 2. 0 sampai P per 2. P itu berapa, Mbak? Itu itu 180, Pak. Saya juga lupa. Ya, tapi itu ini benar. Di saya juga batasnya 0 sampai P per 2. Tapi saya bermula dari koordinat ciku. Nggak apa-apa. Nanti kan ujung-ujungnya ke bawah juga. Ini ke trigonometri. koordinat beri. Nggak, batasnya 0 sampai P per 2. Sudah. Sudah dengar. Kemudian menggunakan di asumsikan U. Jawabannya 1, berapa? Kalau saya masih di 1,3 dikasih. Kalau saya masih dalam bentuk RAT ini perlu saya kalkulator. Karena waktunya sudah lewat ya. Nanti ini kalian cek ya apakah hasilnya sama yang 1,331. Kalau di saya ketemunya 1 per 4 P akar 2. 1 per 4 P akar 2. Apakah itu sama dengan 1,331. 1 per 4 P dikali akar 2. Kalau sama berarti sudah sesuai. Nanti saya kotokan dengan cara saya. Berarti yang akan saya kotokan nanti ada 2, 3A, dan 2B. Silahkan dipelajari dibandingkan dengan penyak alian. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sih. Saya rasa kita sudah belajar banyak untuk aplikasi integral lipat. Untuk twist-nya kalau terkait dengan integral lipat yang kurang lebih seperti ini tadi. Jauh-jauh beda. Makanya silahkan dipahami betul. Terutama yang bagaimana cara menggambar, bagaimana cara membuat kondisi batas. Karena kondisi batas saya lihat ada yang masih salah juga. Kita random. Cara menyelesaikan integral yang terutama menyangkut yang ada akar-akarnya itu berbiasanya perlu disubstitusikan dengan persamaan trigonometri. Sehingga lebih mudah diselesaikan. Saya rasa itu sih. Tidak jauh-jauh nanti kuisnya untuk aplikasi integral lipat. Ada tanggapan? Terima kasih Mbak Sofie bisa di bisa di stop share. Terima kasih. Pak, soal kuisnya berapa, Pak? Belum tahu. Belum tahu saya. Apakah sampai ke direct forer? Pak Firmel kan sudah sampai ke direct forer. Cuman kalau dari integral lipat sampai sini aja udah cukup sih untuk latihannya. Berarti integral lipat tiganya itu nggak ada ya, Pak? integral lipat tiga itu intinya cara pengerjaannya kan sama dengan integral lipat dua. Meskipun kita kita ada latihan kebetulan kita nggak ada latihan yang sampai integral lipat tiga. Integral lipat tiga itu digunakan untuk apa? Lipat tiga untuk apa? Di sini. Raksanya kita nggak sampai sampai ke sana karena secara prinsipnya sama kok cuman integralnya yang duluan siapa gitu aja sih X, Y, Z karena udah benda putar untuk lipat tiga jadi tergantung jadi tergantung tergantung ini ya penelesaian jadi jadi gini kalau dari Pak Firman ada ada latihan atau contoh soal yang integral lipat tiga maksudnya yang aplikasi maksudnya kalau pun ada yang integral lipat tiga itu nanti mungkin munculnya yang integral lipat tiga yang hanya sekedar menghitung yang hanya sekedar menghitung misalkan yang hanya sekedar menghitung itu bukan seperti ini kalau seperti itu sudah aplikasi berapa masanya berapa pusat masa itu sudah aplikasi ya karena sama seperti nomor satu itu hanya sekedar menghitung kalau sekedar menghitung itu kan mau integral lipat lipat satu atau lipat dua atau lipat tiga itu sama saja siapa yang duluan jadi jalan dulu tapi bukan untuk aplikasi jadi intinya itu integral lipat dua maupun lipat tiga itu fungsinya kalau di aplikasinya itu yang pertama bisa menentukan volume volume itu tidak hanya di di dikerjakan dengan cara integral lipat dua tapi bisa juga dikerjakan dengan lipat tiga masa juga seperti itu masa kemudian pusat masa juga seperti itu bisa integral lipat dua bisa lipat lipat tiga gitu momen inersia juga seperti itu momen inersia itu bisa lipat dua bisa lipat tiga kalau lipat tiga ini lebih ke biasanya koordinat silinder atau bola silinder dan bola biasanya kalau kita menggunakan koordinasi siku bisa ya itu sih saya rasa tidak sampai ke aplikasi yang lipat tiga tapi kalau perhitungan integral lipat tiga yang hanya sekedar menghitung integral lipat tiga dari kondisi batas sekian-sekian untuk fungsi x untuk fungsi x y z kwadrat dx dy dz berapa hasilnya kalau seperti itu masih mungkin tapi kalau untuk aplikasi rasanya kita tidak sampai ke sana materinya MTK ini mampat sekali masih ada banyak materi yang lain cukup wakti lipat dua saja untuk aplikasinya itu sih teman-teman yang lain ini mulai dari bab pertama yang formulasi itu pertama formulasi itu memang akumulasi begitu kasusnya itu diubah gitu aja kadang bikin kita bingung jadi kayak apa nanti untuk formulasi masuk tetapi yang keluar yang mirip-mirip dengan contoh soal yang sudah-sudah kita bahas kalau itu sudah paham betul insya Allah bisa yang jelas itu tadi kalau saya prefer akumulasi sama dengan akumulasi apa akumulasi masa ditulis saja dm per dt jangan langsung nanti ujung-ujungnya dv per dt karena dvv itu kan volume volume itu nggak konser volume itu nggak konstan yang konstan itu adalah masanya jadi menghitungnya nanti di step awal kalau yang sebelum-sebelumnya pernah saya singgungkan itu kan ada yang langsungan dimana rownya langsung dicoret itu menurut saya kurang prefer bisa pakai cara seperti itu langsungan seperti itu di bukunya Pak Ali itu langsung karena rownya langsung dikeluarkan supaya lebih paham saja kalau masa ya rownya dikali volume ditulis oh rownya konstan bisa hilang bisa saling coret sehingga tinggal volume saja intinya semua materi dan nggak jauh-jauh dari yang sudah kita jelaskan kita diskusikan baik makasih belum paham bisa saya tanyakan lagi yang lain cukup Pak saya izin terbanya masih terkait soal tadi omong klarifikasi saja ini saya boleh share screen sebentar silakan ya sudah kelihatan ya Pak jadi ini saya memakai aplikasi GeoGebra jadi saya mau nanyakan untuk bidangnya tadi yang ABC ini ya Pak yang saya tandain AB dan C bidangnya itu kan kalau dilihat dari bawah kalau dilihat dari bawah itu ya itu tadi ABC sudah benar begini ya Pak kalau kita memotong tebu miring yang biru yang kayak piringan miring tapi kalau kita melihatnya dari sisi bawah yang terlihat cuma yang ABC itu tadi itu kalau kita proyeksikan terhadap XOY tapi kalau kita proyeksikan terhadap terhadap apa ini Y O Z itu nanti yang tampak kan tampak sini ini yang yang ketampak permukaannya si tabung itu yang akan tampak kalau XO kalau Y O Z tabungnya bisa dimunculkan lagi Mas oke melihatnya dari sisi sini nah itu kan kelihatan di sini tapi yang agak agak ini Mas yang X ya itu kan X ini kan bidang Y O Z sudah akan tampak seperti itu seperti apa itu tapi dia bukan datar tapi dia melengkung meruangnya walaupun dari sini tampak datar tapi sebenarnya dia melengkung jadi luasannya melengkung ini gimana kalau dari sini kan kalau kita lihat kan semacam dua dimensi tapi sebenarnya tidak dia melengkung bisa melihatkan melengkung jadi yang tambah Siti kalau yang Z Z apa Z Z Z Z O X Z O X yang yang tampak akan seperti ini yang tampak seperti itu jadi luasannya bisa beda-beda nanti luasan hasil perhitungannya bisa beda-beda tergantung proyeksi pada bidang apa kalau defaultnya kita proyeksi terhadap XOY saja kita lihat di bawah terima kasih mas ini pakai aplikasi ini free dari internet yang perlu dilakukan apa ini mau masukkan persamaan-persamaan tinggal menarik-menarik untuk visualisasi terima kasih mas ya ada lagi belum kuis bisa tanya nanti saya fotokan yang saya untuk nomor ini saya sampai di sini terima kasih selamat siang Assalamualaikum Brwb terima kasih Pak terima kasih